Halo teman-teman, so ya di video kita kali ini akhirnya setelah kemarin kita live streaming itu ya kan nge-push story gue Akhirnya gue udah mendapatkan semua bahan untuk siapa? si Guts teman-teman ya dan ya kita akan evolve sekarang teman-teman ya Ini salah satu salah satu apa ya bisa jadi unit yang paling sulit untuk di evolve ya karena emang tempatnya tuh di layer dan itu susah banget farmingnya apalagi sendiri ya Bisa sih gue bisa sih tadi gue barusan nyoba sendiri dan bisa cuman emang rada tricky gitu kan Oke kita langsung aja teman-teman evolve organs outrage baru ini gue udah level 80 teman-teman jadi maksimum ya Bisa liat tuh damagenya 2200 baru pertama kali di spawn pak gila Cuman costnya 3000 sih costnya 3000 iya makanya ini mahal banget ya ini cocoknya emang dipake di infinite teman-teman ya Let's go upgrade moment Gila Guts omega rare yoi organs outrage kita pake ya teman-teman ya wadaw Beda gue level 80 sekali gue kasih tau jadi kalo misalkan kalian level 1 damage nya gak akan segini teman-teman ya Let's go kita pake oh my god I got guts 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 yoi let's go kita coba di infinite nya teman-teman ya By the way nih guts nya udah damage awalnya 2000 ya gue kasih fire orb lagi tau gak sih jadi 4000 anjir damage awalnya Gak ngotak gitu kan Eh ada funny valentine tuh by the way Yuk let's go lah kita langsung aja ke infinite teman-teman ya nanti kita ketemu kalo kita ehh Seperti biasa farming mama Bulma dan papa Escanor sudah jam Buset ya wavenya 80 sekarang lo Lihat look 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 outside man What the heck Wow gila Lah 80 anjir Kemarin kan cuma sampe 70 kan Wah gila sih 75 ya kemarin ya Mentok banget itu kan udah Wah gila sih 80 pak Makin susah aja masuk leaderboard ya Eh ya sudahlah yoi let's go kita langsung aja Nah kemarin 77 Ih sekarang 80 pak gila ada bug kah Bisa 80 anjir Jauh banget soalnya bedanya Biasa kan cuma naik satu paling dua stage gitu kan Ini naiknya sampe tiga anjir Dahlah oke kita ketemu lagi teman-teman nanti kalo pabrik Money Corp ku sudah jadi semua ya let's go Oke teman-teman so ya akhirnya Money Corp sudah selesai dan by the way nih udah ada yang baru teman-teman ya Kalo kalian gak tau Ada Money Corp terbaru yaitu adalah Saber Dan dia sekali lagi ya B4 gitu kan Gak ada Money Corp yang B5 gitu teman-teman ya Nami itu bukan Money Corp Karena Nami itu nyerang ya Money Corp tuh emang bener-bener Money Corp gitu Yang emang gunanya cuma buat ngasilin duit doang Itu baru Money Corp namanya teman-teman ya Oke langsung aja kita taruh Berserk teman-teman ya Atau Guts disini Disini namanya apa sih Organs Organs apa gitu namanya ya Pokoknya kayak gitu lah Gue taruh depannya teman-teman ya Biar kita bisa ngeliat gitu animasi kayak gimana gitu kan Gue udah nyalain animasinya Gak usah ngomel kalian ya Dajul memang bocil-bocil Tuh Oke taruh pertama kali 3200 Squad expensive Dan ya animasi begitu doang Mirip Nanami ya Mirip Nanami Tapi gila 4000 pak Damage awalnya pak Liat gak sih Gila gak sih Ilang nih semua Ilang gak tuh deh Gue kelas deh Gue bikin kelas deh Aduh Dajul Dul Gokul lu coba jual dulu Gokulnya jual coba Nah udah Biar keliatan efeknya gitu teman-teman ya Ini nih Guts Tuh kalian bisa liat Guts nih ya Guts Pake topeng demon Dan dia yaudah Cuman kayak gitu doang animasi teman-teman ya Dan ya damage-nya 4000 Karena ya sekali lagi Tadi gue taruh fire off Dia tuh harusnya cuman 2000an ya Level 80 Tapi ya Worth it sih Kalo 2000 gitu kan Gue kasih fire off Worth it teman-teman ya Oke let's go Kita upgrade pertama aja Dia nambah 3 range Nambah 2000 damage Dan ya it's expensive Harganya 2000 gitu kan Upgrade pertama aja 2000 gitu anjir Udah ke Vegito pak Go let's go Upgrade pertama Oh my god Wih update-nya banyak pak Upgrade-nya banyak teman-teman ya Kita upgrade aja langsung Upgrade kedua Harganya 3000 lagi coy Nambah 3 range lagi Dan nambah 3500 damage Ini range aja 33 tuh ya Cuman dia cone AOE Dan cone-nya emang gak terlalu gede sih Awal-awal ya Kita gak tau nanti akhirnya kayak gimana Oke Kita coba dulu upgrade lagi Oke Nah ini harusnya berubah nih Di update ketiga harusnya berubah ya Karena ada tulisan Berserk Eye Ini harusnya skill juga sih Coba kita lihat ya Apakah dia berubah Gila 10 ribu anjir damage-nya gila 10 ribu The best emang The best Di upgrade kedua ini Belum ada perubahan animasi apa-apa Upgrade ketiga kayaknya berubah deh Kita langsung aja teman-teman ya Nambah 5 range Nambah 4400 damage lagi Gila damage-nya pak Plus Berserk Eye gitu kan Let's go Upgrade 4000 harganya Mahal pak Uh oke kita lihat ya Gimana animasinya Berserk Eye Let's see Let's see Oke Wow Wow Wajib kece sih Gila look See See the animation men Kece banget anjir Nah ini baru kece guys ya Guts aja damage-nya Lihat upgrade ketiganya 15 ribu dulu damage Gila gak sih Upgrade ketiga loh anjir Ini Ini bleed teman-teman Sekali lagi dia bleed loh Bleed unit loh Dimana dia ya Nge-bleed Nge-bleed gitu Bleed itu kalau gak salah Damage-nya 5 kali ya Kalau burn tuh 6 kali Jadi ya Bayangannya 15 ribu nih Baru upgrade ketiga 15 ribu Udah kali 5 Damage berapa pak Gila gitu Udah puluhan ribu Itu pun belum di buff Onwind loh Gila gak sih Ini sakit banget aja Berserk Worth it sih Kayaknya sih teman-teman Kita lihat aja teman-teman Kita upgrade lagi Upgrade keempat Mahal banget aja 6 ribu Oke Nambah 5 range Dan nambah 3.500 damage lagi Oke let's go Upgrade aja Langsung aja cuy Upgrade kelima Wajib damage-nya gila pak Damage-nya gak ngotak aja Untuk bleed unit ya Gila gak ngotak Langsung kita upgrade lagi Upgrade kelima Nambah 5 range Nambah 4.400 damage Harganya 6 ribu juga Teman-teman ya Let's go Upgrade kelima Nah ini yang terakhir nih Ini aja 23 ribu pak 23 ribu Bleed Gitu ya Bleed Imagine damage Gue langsung 1 M tuh Liat tuh Damage gue langsung 1 M Anjir Gue ngapa-ngapain anjir Cuma naruh dia doang Gila Con EO-nya udah lumayan gede sih Karena dia jauh ya Ya karena dia Ya range-nya udah Range-nya udah 51 Anjir nambah mulu Setiap kali kalian upgrade tuh Dia range-nya nambah Baca-baca Di upgrade terakhir sih Upgrade ke 6 ya Nambah 10 range lagi Iya gak sih Tapi nambah 10 SP Ah ya oke SP-nya nambah Jadi 17 gitu ya Dan nambah 80 ribu damage Gila Nambah 80 ribu damage Dan berserk mode Wah gak ngotak pak Let's go Harganya 140 ribu Tapi mahal banget anjir Udah kayak VEGITO tau gak sih Mini VEGITO mungkin ya Kita coba aja Udah liat kayak gimana Jadi circle EOI Bede Saya suka besar banget Gila circle EOI-nya Sama kayak VEGITO ini Ya circle EOI sama kayak VEGITO Anjir gue kira Gue kira dia jadi EOI yang full temen-temen ya Ternyata enggak Jadi circle EOI dan animasinya sama aja Kalian bisa liat tuh ya Oh enggak beda 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 Oke Wanjai Kece Gila Jadi yang Anjir damage nya 100 ribu Gak ngotak pak Ini bleed unit loh Anjir 500 ribu damage nya jir Oke Itu belum di buffle 500 ribu loh Wah gak ngotak sih Oke 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 Ini Ya itu Ya kalian bisa liat animasinya sendiri Kece sih Ya kece sih Dia mirip-mirip sama yang berserk EOI tadi Habis itu dia Maju ke depan Lalu nge-slash 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 Langsung boom Habis liat Tuh tuh kayak gitu ya Gua kira sama kayak gitu kan Tapi ternyata enggak Sampai sini dia nge-skill lagi tuh Anjir kece banget Gila loh Look 100k bleed damage GG gak 100k bleed unit tuh GG wah temen-temen Sumpah Kalau kalian tau ya bleed unit 5 kali ya 100 ribu 100 ribu kaya 5 500 ribu Easily like that men Oke Sekarang kita Kita coba di buff yuk Gue tarusin dah Kita tarusin Lu mau tarusin mana loh Tarusin aja kali ya Atau tarusin itu ya Eh tunggu Tunggu kita liat dulu Range terakhirnya berapa tadi dia 61 ya Anjir oke Cukup luas sih Ini kalau dikasih Merlin lagi Waduh anjir jauh banget pak Udah gitu kalau kalian gak mau Gak mau damage tambahan Mungkin kalian bisa taruh blue op gitu ya Kalau dikasih blue op Jadi mungkin lebih jauh banget kali ya Oke kita coba aja Kita taruh aja Bersok disini Kita coba di buff ya Kita Sini aja lah Bersok tengah-tengah aja lah Kita taruh tengah-tengah Karena dia mahal coy Langsung aja ya Kita upgrade sampe full mentok gitu kan Oke let's go Shinsu Sasakyo let's go Oh belum ya Belum jadi ya Shinsu Sasakyo belum jadi ya Belum-belum Oke safe safe Ini sekarang baru di buff sedikit aja Temen-temen tuh udah 112 ribu Gila gak sih Kita langsung aja taruh lagi cuy Bodoh ini semua harus bersak gue ya Aku mau semua unitku bersak ibu Mampus Biar GG gaming gitu kan Gue abisin kalian gitu kan Let's go Kita taruh lagi Minggil dul Dul minggil Nah biar gue taruh dulu sabar Abis itu baru kita taruhin Siapa namanya Si Vegito Waduh ini duitnya cukup apa enggak ya Ini duitnya Wah parah pak Unit-unit sekarang mahal-mahal guys Makanya Jadi apa ya Jadi kayak Manikopnya tuh kita butuh banyak gitu loh Kayaknya 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 Meta-meta Meta nanti temen-temen ya Buat masuk liat board itu Kayaknya ada satu orang yang bawa tiga manikop deh Kayaknya ya Jadi dia bisa naruh Bisa naruh Vegito Dia bisa naruh Berserk Lalu bisa naruh si Goku juga Jadi Wah gila deh Mecnya gak ngotak sih itu pasti Bisa berapa B anjir Kalau bisa kayak gitu ya Oke let's go Kita Naikin aja tunggu Ini satu berapa sih Tunggu Kita coba temen-temen Dia maksimumnya berapa ya 180 ribu coba ya 180 ribu apakah bisa max Oke bisa Kurang bahkan 160 ribu ya 160 ribu dia udah max Wah ini worth it sih Look look at the damage man Duh itu udah Udah maksimum gitu Hah Yes Serius Gila pak Woy Apaan nih bleed unit damage 300 ribu nih apaan Hei Hei Kali 5 loh 1,5 juta Dan dia air unit Cuk Gue baru nyadar jir Dia air unit Anjir Wah gila Broken Gue baru nyadar pak Dia air unit ya Gue gak tau nih Di upgrade keberapa dia jadi air unit ya Kita coba Kita coba 2 3 Belum ya Ketiga juga belum Kayaknya Apa ketiga udah jadi air unit ya Belum Ketiga belum jadi air unit Oh yang keterakhir Upgrade ke terakhir Dia jadi air unit guys Oke Wah gila sih Gak ngotak pak Wah Hybrid Bleed 300k damage Broken Oke Ya Tapi emang dapetinnya susah banget sih Dapetinnya susah banget Ini Gue gak tau ya Antara ini apa Vegito Menurut kalian lebih bagus yang mana guys Kalian bisa komen di bawahnya temen-temen ya Antara si Berserk Atau siapa sih namanya Siapa sih Organs Oh Organs Organs Outrage Atau si Veguko ya Coba Menurut Menurut kalian tuh Yang mana yang paling bagus Kalian komen di bawah coy Kalau menurut gue sih Kayaknya Si Vegito sih Kayaknya ya Karena Vegito flat damage 500 ribu gitu loh Dan dia SP9 ya SP9 Sekali lagi SP9 Sedangkan ini 17 gitu kan Lama sih lama Emang lama Tapi bleed sih Ya bleed sih 1,5 juta damage Wow Wow Itu gede banget guys Sumpah Gila Gak ngot Ya ya Kalian tentuin sendiri temen-temen Menurut kalian Mana yang lebih worth itu Untuk di grind ya Tapi Kalau bisa Dua-duanya sih Ya Soalnya kan ini Emang Si Berserk ini Si Guts Dia rada sulit Karena dia butuh 10 Temen-temen ya Dia gak ada B5 Jadi dari B4 Langsung ke B6 gitu kan Memang jadi Rada rumit gitu Kalian butuhnya 10 organ Anjir Bayangin gak sih 10 Guts Anjir Waktu itu Nge-gacha Sampai 7 ribu gem Ilang hanya untuk Nyariin si organ Temen-temen ya So ya Silahkan kalian Kalian tentukan sendiri Mana yang harus Kalian dapetin duluan Kalau gue Kalau gue ya Kalau gue Gue ambil Vegito duluan Why? Karena Vegito lebih gampang gitu kan Kalian gak perlu Bahan evolve Kalian cuman butuh E-ring doang Anjir Udah Beli doang 6 ribu gem Selesai Udah gitu doang Pakai gampang banget gitu kan Dibandingin si Berserk Gini ya Ini Berserk kayak unit tambahan lah Kalau kalian mau gitu kan Kalau kalian mungkin iseng Pengen dapetin gitu kan Koleksi Ya boleh lah Gila range-nya lah Panggul 2 Sampai sini cuy Sampai sini Gila Beli T-unit sampai sini Imagine Gak kotak anjir Ini sampai belakangnya Oh nyampe pak Harusnya saya Harusnya gue taruh Agak depanan dikit ya Eh harusnya gue taruh Aga sini nih Kalau taruh aga sini Bisa sampai ke belakang guys Oke Dan kayaknya ini lebih cocok Dikasih blue orb deh Kalau menurut gue ya Daripada dikasih Fire Rage Kayaknya lebih cocok Dikasih blue orb Biar range-nya tambah jauh lagi Temen-temen ya Karena kan emang Ya kurang sih Kalian bisa lihat tuh ya Vegito aja 152 gitu kan Jauh banget Ini cuman Udah debuffnya 82 gitu kan Gak pake blue orb gitu Masalahnya Oh ya Itu aja temen-temen Kita langsung aja Kita lanjutin aja temen-temen Ini infinitenya Bisa sampai berapa Kita lihat temen-temen ya Sekarang wave-nya Udah 80 di leaderboard Dan itu Wah itu susah banget sih Pasti sih Tapi ya Maybe nanti kapan-kapan Gue akan coba lagi Sama Mochan Mampang-mampang Pasti mungkin Gue akan ajak juga Kita coba Apakah bisa Apa enggak ya Sama Io gitu kan Io juga pro tuh Io I need your help man Apaan nih Udah lah Oke Itu aja temen-temen Kita lanjutin lagi Nanti mungkin Kalau udah wave 60 mungkin Apa 70 gitu Udah sampe susah banget lah ya Oke temen-temen Udah wave 64 Dan Wah gila Lihat damage-nya Logan Gak ngotak pak Apaan dia Taruh Vegito Gitu temen-temen Anjir Taruh Vegito Taruh Kira Gitu ya Ini kayaknya Lo lock Lo udah tadi pake Kira ya Pake gak sih lock Damage lu jauh banget Anjir Enggak serius Itu Vegito doang Udah 1,4B Anjir damage lu Gila sih Berserk gue baru 600 Temen-temen ya Karena emang ya Gue ini berserk Emang dia jaraknya Gak jauh kayak Si Vegito gitu kan Vegito bisa sampe sini Apa nih gak jelas Gila gitu kan Gak ngerti gue Ini punya gue aja nih Vegito 152an ya Sampe sini jir Gila gak sih Pakenya tadi si Logan Damage-nya awal-awalnya Udah 1B sendiri anjir Yang lain baru 100M anjir Gue masih 100M Bedul apalagi Belum sampe 100M tadi Sedih Sekarang ya udah oke lah Udah 600M damage gue Dan Dan ya aduh Ini gak enaknya Gue nyalain efek nih Bodo amat lah ya Kalian yang minta gitu kan Nyalain efek Udah kayak gini Ribut gitu kan Yaudahlah ya Semoga tidak rusak Tidak DC Tidak apalah ya Oke Ya kan bisa liat tuh ya Diblead semua dari sini cuy Jadi dari sini tuh udah diblead Dia sampe sana tuh Udah berkurang-berkurang terus Sampai darahnya Sampai sini baru diblead lagi Gila sih Ini bagus sih Ini meta temen-temen Kalau menurut gue ya Si Berserk ini kayaknya bisa Bisa dijadiin meta nih Cuman Ya sekali lagi sih Mahal pak 68 matiin UEF Boleh-boleh 68 kita matiin UEF ya Coba ya Kita coba sekalian masuk gak ya Paling gak ya 73 74 Mungkin bisa I don't know Kita coba aja oke Biasanya kita tuh di 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 71 aja Itu udah kewalahan Setengah mati temen-temen ya Udah susah banget Anjir Temen ya Sekarang kita coba lah ya Dengan BB yang segitu Gue pengen naikin lagi pak Oh udah bisa ya Naikin lagi Naikin lagi Vegito Gitu kan Duitnya kurang anjir Udah UEF 6-7 Vegito Gue belum mentok semua Baru 3 Imagine gak sih Kok Logan bisa sih anjir Lo taruh Oh lu lebih milih Kira Daripada Goku ya Kan ya Dia lebih milih Kira Karena untuk akhir-akhir Kayaknya Jadi lebih worth Kira Gitu ya Oke Itu Goku Iya ada Goku Tapi gak semua kan Cuman 4 doang kan 4 max Oh lu udah max lagi Udah gak bisa lagi Oh lu masih pake duit ya Oke Masih farming duit temen-temen ya Sama gue juga tuh Masih farming duit ya Walaupun udah berkurang banyak Gara-gara gue tau masih taruh bebe Anjir Udah Udah lah Oke I don't know 68 68 Lock Matin lock Go 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 Matin matin Off Off Oke 68 Wave 68 Kita liat Apakah bisa apa enggak ya Jadi buat yang nanya Efeknya kayak gimana Si Vegito Pas udah terakhir-terakhir Tuh kayak gitu ya Tuh liat tuh Dia nembak Bole energi dan meledak Udah gitu doang Kesimpel itu Udah ya Tanya lagi nih Dajul emang Bocil-bocil Udah lah Oke Damage gue udah mau 1 billion Gila Damage gue 1 billion Logan udah mau 2 billion Apaan nih kan Lu kayaknya bisa sampe 3, lebih kan Tau lu ada kira kan Anjir nih apaan nih 700 ribu Tufas men Dari baik banget anjir woy Please guts Guts Nah ada guts sih temen-temen ya Itulah gunanya guts cuy Ngebleed gitu kan Gila 1,M loh damage-nya loh 1,5M temen-temen ya Ngebleednya jadi Gila banget sih emang Ini 2M nih Abis nih bentar Nama si guts nih Karena di bleed gitu kan Damagenya 300 ribu Kayak 5 Gitu Gila 1,5M Damage macam apa Itu Dibentar lagi ada unit Yang damage-nya 10M nih Ih tembus dong Nggak nyampe 70 Imagine BB belakang Oh iya bener Nggak ngeliat Nggak ada yang ngeliat Dajul Udah lah Itu salah sih Salah kita temen-temennya Tapi nggak apa-apa Nggak apa-apa Tujuan kita kan shock ya Bukan mau meliat Bisa dipakai untuk Bisa leaderboard Atau nggak Bisa jelas Bisa Bisa temen-temennya Cuman Nggak tau juga sih Mungkin Terlalu mahal Menurut gue sih Kalau buat meta ya Karena Susah pak Duitnya susah banget ya Walaupun udah ada 3 money corp nih ya Itu harus ada support sih Paling nggak harus ada support ya Biar bisa naruh Vegito Biar bisa naruh Guts Biar mungkin bisa Taruh Goku juga Sekali lagi gitu Atau mungkin Taruh Kira Temen-temen ya Mungkin abis itu Baru bisa Itu aja untuk Video kita kali ini Dari Guts Temen-temen ya Kalau menurut gue Ini lebih cocok Dikasih blue op sih Yes Lebih cocok Dikasih blue op Gue lebih suka dia Dikasih blue op Daripada fire op ya Temen-temen Kenapa Karena ya Range nya jadi Lebih jauh gitu kan Mungkin bisa sampai 100 Kalau dikasih blue op Abis itu dikasih Marilyn ya Jadi lebih worth it Lagi temen-temen Oke ya Itu aja untuk video kita Kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian nggak suka Thank you buat Bedul Thank you buat Logan Lo dimana pade Sini-sini Ke tempat trial Deket trial Track motor Nah Ya Subscribe juga kalian mau Nggak usah subscribe Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Temen-temen Bye-bye Tau Sini-sini